Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Samsung M11 bisa dilihat disitu ada notifikasi USB tersambung ataupun terputus ya temen-temen ya bisa dilihat ya tentunya ini sangat mengganggu sekali karena selalu tampil ya temen-temen ya konektor USB tersambung ataupun konektor USB terputus ya temen-temen ya namun walaupun ada notifikasi seperti ini di cas juga normal ya temen-temen ya bisa dilihat di cas juga nyambung ini ya namun hanya saja tampilannya sangat mengganggu sekali ya temen-temen ya bisa dilihat ini nyambung walaupun tampil terus seperti ini tapi nyambung kalau di caset temennya maksudnya di caset normal ya nambah gitu ya temen-temen Oke bisa dilihat ini ini kita lihat ya tipenya ya Nah ini ini adalah Samsung M11 temennya Oke jadi bagaimana cara mengatasi HP Samsung atau mungkin HP Samsung lainnya yang tampil konektor USB tersambung ataupun konektor USB terputus sama saja temen-temen Oke jadi bagaimana cara mengatasinya seperti biasa sebelum lanjut ya temen-temen jangan lupa ya dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang amin ke bisa dilihat ini adalah Samsung M11 temennya ini kebetulan HP sendiri atau HP keponakan nah nah ini gandeng banget ini anaknya Oke jadi langsung saja ya ke tutorialnya Oke jadi bagaimana cara mengatasinya pokoknya disimak terus jangan diskip biar tidak gagal paham temen-temen ya ini ini sebenarnya settingannya ataupun headwarenya temen-temen nanti kita coba dulu karena banyak sekali ya tutorial tutorial di YouTube ini kita hanya membuka di pengaturan lalu tentang ponsel ya dan masuk ke mode pengembang itu sudah bisa temen-temen ya kita coba saja temen-temen ya Oke kita cari pengaturan lalu kita masuk ke tentang ponsel dan kita ketuk tujuh kali untuk mengaktifkan mode pengembangnya temen-temen ya bisa dilihat kita masuk ke tentang ponsel selanjutnya disini kita pilih informasi perangkat lunak dan selanjutnya kita ketuk tujuh kali nomor versinya temen-temen ya bisa dilihat hingga ada notifikasi seperti ini di bawah nah ini Oke bisa dilihat mode pengembang telah diaktifkan selanjutnya kita pilih kembali lalu kita pilih ke pilihan pengembang ya temen-temen nah ini bisa dilihat kita pilih ya pengaturan lalu pilihan pengembang ya temen-temen ya bisa dilihat seperti ini selanjutnya disini kita cari USB debugging ya temen-temen ya kita aktifkan centangnya nah ini debugging USB kita aktifkan ya ke bisa dilihat kita pilih Oke disentuh sebelah kiri ataupun centangnya sama saja temen-temen nah ini bisa dilihat kita pilih Oke selanjutnya kita Scroll lagi ke bawah kita cari konfigurasi USB default ya temen-temen ya bisa dilihat ini kita pilih Oke selanjutnya kita pilih mengisi daya ponsel saja yang bawah hitam temennya nah ini kita centang yang paling bawah untuk mengisi daya ponsel saja selanjutnya disini HP nya bisa kita restart dulu temen-temen ya Apakah nanti sudah hilang tampilannya yang terhubung ini USB terhubung ataupun terputus kita coba kita restart dulu dan untuk proses restarnya kita percepat saja temen-temen ya biar tidak kelamaan ke kita percepat saja prosesnya nah ini oke bisa dilihat setelah kita percepat ya temen-temen ya nah ini disini ternyata masih ada notifikasi ataupun tampilan konektor USB terputus ataupun tersambung ya temen-temen ya jadi metode ini tidak oke temen-temen kita masuk ke mode pengembang tadi Oke karena banyak sekali di tutorial tutorial YouTube itu modelnya seperti ini cara mengatasinya namun ternyata di HP M11 ini tidak bisa Oke langsung saja bagaimana caranya pokoknya disimak lagi ya terus ya jangan diskip biar tidak gagal paham karena memang lewat settingan-settingan seperti ini tidak bisa langsung saja kita bongkar HP nya temen-temen ya Apakah ini memang konektor casenya atau PCB nya ya oke langsung saja kita buka ini adalah contoh PCB cas A11 ya A11 sama M11 itu bersamaannya sama temen-temen ya bisa sepakaian oke langsung aja kita matikan itu adalah bekas video yang kita upload kemarin tapi bisa pakaian sama ini walaupun konektor casenya rusak oke langsung saja kita keluarkan sim tray nya dan kita bongkar HP nya temen-temen oke seperti biasa kita bongkar HP nya melalui sebelah sim tray ini pelan-pelan saja jangan sampai patah ya Oke kita ikutin saja seperti ini sangat mudah sekali jangan sampai dipaksa Oke bisa dilihat kita ikutin saja di geser geser seperti ini kalau kuku kita sudah masuk ya Nah ini bisa dilihat sudah terbuka sangat mudah sekali hati-hati di bagian fingerprint ataupun sidik jari kita tekan ke dalam biar enggak ketarik atau ngikut di back covernya Oke bisa dilihat sangat mudah sekali Oke bisa dilihat sudah mau terbuka nah ini sudah terlepas nanti kita coba menggunakan konektor itu temen-temennya walaupun dia rusak konektornya tapi mungkin PCB nya masih bagus Oke ini back covernya kita singkirkan dulu nanti bisa kita over saja konektor casenya sekarang kita buka-buka dulu bautnya kita percepat saja proses pembukaan baut biar tidak kelamaan Oke bisa dilihat sudah terlepas selanjutnya kita bersihkan dulu kalau kalian enggak ada gantinya kita lepaskan PCB casenya hati-hati saat pelepasan fleksibel dan kabel antena ini ya kita kita lepaskan kalian bisa bersihkan dulu nanti bisa dites di cas ya Apakah sudah bisa atau belum bersihkan juga bagian-bagian fleksibel seperti ini kadang sering terjadi adanya mungkin ya bekas air ya yang mengering gitu ya yang mengering Oke selanjutnya bisa kita bersihkan ataupun langsung ganti saja kalau kalian enggak mau ribet nanti kalian bisa cek di deskripsi teman-teman ya untuk harga PCB nya ini nah ini bisa dilihat kotorannya ya bekas airnya sebenarnya sih yang rusak ini bukan karena konektornya ya namun PCB nya teman-teman ya kalau punya teman-teman sudah dibersihkan namun tetap saja nggak bisa masih tampil notifikasinya kalian ganti saja PCB nya teman-temannya karena disini kita ada ada bekasan jadi kita hopper saja PCB satu ke PCB lainnya atau yang dari konektor satu ini kalian bisa bersihkan dulu menggunakan thinner ya teman-temannya namun jika sudah dibersihkan tetap saja kalian bisa langsung menggantinya mengganti PCB nya ya Oke langsung saja kita ganti PCB nya atau konektornya aja a few moments later Oke teman-temannya ini setelah kita pindahkan konektornya teman-temannya bisa tidak dilihat ini ini bekasnya Oke ini disini kita pindahkan saja konektornya karena konektor yang satunya ini sudah rusak jadi kita ambil PCB nya teman-temannya yang satu ini A11 dan yang satu ini M11 untuk jenis PCB nya sama ya teman-temannya Oke selanjutnya bisa kita pasang kita pasang dulu karetnya sekali lagi Terima kasih teman-teman yang udah klik video ini ya yang baru gabung atau yang baru menemukan channel kita ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini temen-temen ya Insyaallah disini kita selalu update belajar bersama tentang apa saja yang penting Insyaallah bisa bermanfaat ya Oke selanjutnya bisa kita pasang juga ini antenanya jangan sampai lupa nanti bisa nggak keluar sinyalnya Oke pastikan semuanya sudah presisi sudah rapet ya fleksibelnya ini juga jangan sampai enggak rapet harus presisi semua selanjutnya bisa kita tes temen-temen Oke kita pasang penutupnya atau kita pasang basarnya temen-temen Oke lalu selanjutnya kita pasang-pasang semua saja kita percepat kita pasang bau nya biar tidak kelamaan kita percepat semuanya Oke kita percepat saja untuk pemasangannya oke bisa dilihat setelah kita percepat semuanya sudah selesai bisa dilihat ya sudah sepertinya sudah tidak ada notifikasi konektor USB tersambung ataupun terus putus ya kayak bisa dilihat nah ini sudah tidak tampil lagi ya tidak ada notifikasi konektor USB terputus ataupun tersambung jadi sudah dipastikan ini adalah konektor atau PCB nya teman-temannya bisa dilihat kita coba langsung saja kita coba jos apakah nyambung ini bisa dilihat mengisi temennya Oke jadi untuk cara menghilangkan notifikasi konektor USB PCB terputus ataupun tersambung berarti bukan dari pengaturan itu temennya namun dari PCB cahnya kayak bisa dilihat nanti untuk harga PCB nya kalian bisa cek di deskripsi temennya Oke jadi seperti inilah temen-temen cara mengatasi HP M11 mungkin atau buat HP Samsung lainnya mungkin sama saja caranya seperti ini jadi semoga video ini bisa bermanfaat ya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita disini ini belajar bersama tentang apa saja penting Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua amin ke itu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati